Alhamdulillah Aku Irawan MN Yang akan menjadi narasumber pada siap hari ini Sekinaku sawirin Hatirin tetap mengundangkan yang berbahagia Alhamdulillah siap hari ini kita berhubung bersama Mengikuti Kaloci dan ibadah buku Akal sejarah pesantren di Nusantara Dengan musuh tema melancat karakter ketika Ke pemimpinan dalam tradisi pesantren Oleh Agu Irawan MN Sedikit profil Dia usahkan penulis Sastrawan dan budayawan Kelahiran Lanungan 1 April 1979 Pernah berpilih Menjadi sastrawan muda berkarakter Salah satu majalah Salam dan salam Mudah-mudahan santiasa terhadapur Kepada Rasulullah Muhammad SAW Hadirin yang kami hormati Untuk memulai acara sehat hari ini Kita awali dengan buah cari Al-Quran Mudah-mudahan acara bisa berjalan secara sesuai dengan harapan kita bersama Al-Quran Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Ibu tasawuf dari kakeknya, saya jenak Ali, dalam nusambah dan ikutan diukat pun ada, tapi dikita sudah tidak punya, jadi bertemunya Ajaran Islam yang lagi burung yang bersimpat akhlaki, ya akhlaki tasawuf dan ibu bertemu dengan akhlaki, nusambahnya sudah lupa Jadilah akhlak pesannya ini, teman-teman, jadi buku ini membahas tentang sebuah kitab yang saya sebelah tadi Kembali, saya mau buktikan bahwa sebenarnya kita punya sejarah pahlawan akhlak ini, itu ada penulis Arak, orang Irak Jadi orang Irak ini juga seorang sahkawan, juga padu syahir, namanya, dia punya kitab Biddu'l-Farid, jadi Biddu'l-Farid itu dikara kalian Hasan Nasolah, itu abad 8, masing, dia sudah pernah ke Nusantara, pernah bertemu Raja Sriwijaya Itu sudah pernah melihat, sebelum ada Islam, pendidikan banyak pesannya sudah ada, di Sriwijaya, kemudian di Jawa itu pelajaran goaling, di Jeparak, kemudian nanti pecah, nah disitu juga ada guru-guru besar ya, memang waktu itu berangkat pada Buddha Jadi sistem pendidikannya memang sistem pendukuan pencret atau kemandalaan, mirip ke sana Jadi ada pendeta, dan ini mencatat itu, mencatat bahwa ketika ada birsu, lewat para suringgi atau para wiku, itu ada mulai dari birsu, itu semua melunduk, semua tidak bergerak dan mengubah badan Ini sudah ada sejak abad itu, dan ditatat pada abad itu, akhlak ini sudah kita memiliki Muhammad Abu Shalatnya, dia juga menulis tentang ikhlas Sa'idah di Jawa, pada abad 14 itu tidak ada yang menulis itu Jadi kita sudah memiliki akhlak ini sudah lama, ketambahan akhlak islami yang disimpan Pasalbu, makin kokoh, maka saya bilang jahud Islam sentra yang disimpan akhlaki, itu tidak kosong Akhlaki, ya akhirnya, akhlaki yang toleran, itu tidak kosong, bukan madhab teologi, kita kan menggoreng-goreng, ya kan, nah madhab akhlak itu memang pesannya kokoh Dan apa yang disimpan oleh orang-orang yang talis tadi itu adalah omong-omong untuk menganjurkan keramak-kamahan, keramak-kamahan pesannya di Indonesia Yang kedua, saya membayangkan begini, apalagi saat-saat sekarang ya, Indonesia mengapa-apa pesannya mengendarai apa Sekarang itu anak kecil lewat medsos itu sudah bisa menggina piang, menggina orang yang sudah, ilmunya sudah bakar, ya sudah sekelas bus-busnya gitu Dibuli ke para yang SMA, youtube-nya, ketika wali tadi, gitu kan, bodoh itu kan, ini musuh, ngawur Misalnya gitu, jadi mudah-mudahan, misalnya, terus kalau ini-lalu, terus gini, iwah, iya, terus, ya Allah Saya coba membayangkan kalau pendidikan sopan santun seperti di alparek ini, ditulang tentang pendidikan senar kesendusan parah Udah-udah kamu, Umar? Pendidikan kependidikan program nasional Insama gak akan ada yang surat atau kayak gini Aku, Umar? Ini saya berpikir sebagai sampel Udah-udah juga membuka matabatnya untuk mengolah pendidikan segeri ini Ini kita krisis moral sekarang Bayangin, kita sadari-sadari benar-benar itu Permahkan sekarang ini ya Kita ini juga kemunculan yang benar-benar Jualan itu sudah di penjara Nabi apa? Bayi Bersama Nabi Nabi lo Nabi perempuan Karena salah satu pet Umatnya umat bayi Bayi perempuan Ini cuma pulih kerjanya Ya misalnya pulih, saatnya gak ada Tapi bukan Nabi Apa? Iman palsu Jadi Jadi ini kita krisis ya Krisis Nah, kita kembali Yang ketiga, kita sebelum membahas kemimpinan berharga Saya tidak mengarahkan untuk apa ya Kita akan bicara sedikit tentang kemimpinan Tapi sebelum kehitung yang kedua begini Di dalam konsep pendidikan Pendidikan Jawa Maupun Tasawur Kita punya titik teman Kenapa? Ini menurut saya Kenapa orang-orang dulu Orang-orang dulu yang mondok Yang Tidak seselius kita mondoknya Tapi alim-alim Alim-alim orang dulu Masa kita ini sudah Sudah berapa kali sampai nyanyi ya Alap-alap Apalapnya Wadul itu santai mondoknya Makanya juga sederhana Tapi alim-alim Itu termasuknya hikmah Namanya guru Ini adaran lokal Ngadangin guanin panggwan Ngadangin guanin macan Ngadangin guanin sabudra Jerewi Kita itu harus Apakah dan ma Kita itu harus sujud Sungkem hikmah Namanya piyai Makanya Kita nyanyi piyai yang Nyanyi dulu Sehari-hari Yakin untuk piyai Kita harus sujud Harus ada Khitmah Harus ada Tabarukan Kalau kita sudah khitmah Kita barukan Tawasulam Dengan ada bukti Bahwa kita itu menghormati Kuasa piyai Dengan bukti kita itu khitmah Ilkulah yang akan datang kepada Sang santri Bukan santri yang mendatang Ilmu ngapak apel Ngapak apel Ngapak apel Tawasulam Dan Pasar jari Sering gak Kalau pasir nanya Sering gak Hatu anggap Hatu anggap Hatu anggap Hatu anggap Hatu anggap Hatu anggap Ilmu yang mendatang Di sendiri Terasa Lu banyak sekali Konsepnya Ilmu yang mendatang Kalau kita mendatang Itu gak apa-apa Lupa-lupa 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 Bahagian Baik berjalankan Dengan mahaban Jadi Jadi Ini yang kita diletakkan Kita untuk Abarukan Hikmahan Yair Hormat itu sudah Sudah kemungkinan jarak, berapa lagi? ini Pak ikhlas apa waktunya? dulu kan kalau jadi peta di burung meskipun kau justru masuk ke burung halimau, masuklah kau pasti akan terangat itu Pak, pengayakan aku seno, yang dipikirkan oleh Jawa Baru masuk ke dalam naga, Tuhan sama apa? masuk ke dalam samutnya, Tuhan sama karena peta burung di dalam misalkan peta burung ini, Pak mungkin mungkin jadi begitu baik untuk bina dia di pesateng atau di dalam kebunan Rai Johor seratiwaruji itu burung atau kiai itu ada dua jenis yang tidak mungkin bisa kita bayar betang kebaikannya yang pertama adalah kiai pengajian yang kedua adalah kiai wasesah kiai atau burung wasesah atau burung pengajian yang pertama, burung wasesah adalah orang tua yang pendidik mudah-mudahan kalau diberikan lahmat, sampai di dalamnya orang tua kita tidak akan yang bisa kita bayar betang kebaikannya yang kedua adalah guru pengajian kiai yang memberikan kita ilmu agama, iman tidak akan bisa kita itu menegus atau membayar betangnya cuma jika ada nilai nilai kawak kawak, 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 kawak dan luar betang semuanya jadi, kita akan punya hutang seumur hidup kepada dua guru guru, kurang-kurang kita dan guru kiai juga seumur hidup karena bisa kita tebus makanya bagaimana khidmat kalau kita lebih tambah kalau kita ingin terus alencah semakin kita ingat kita bisa diskusi banyak hal tentang novel tentang film tentang apa saja yang banyak kali saya mencapai salamu alaikum warahmat Alhamdulillah, jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan sinopsis buku yang kita pendah pada sore hari ini jadi intinya adalah bahwa eee ngetika sopan santun yang kokoh di Nusantara itu tidak beliau temukan di Mesir ini awal mulanya begitu kemudian karena rasa penasaran inilah akhirnya yang mendorong beliau mengadakan beberapa penelitian terkait bagaimana bisa di pusat Islam di Mesir sana kok bisa dibilang kokso terkait etika sedangkan etika itu justru ditemukan di Nusantara kita ini setelah peneliti ternyata memang ketemu akarnya dari dulu itu memang sudah ada sudah kokoh dan ini diwarisi melalui jalur pesantren-pesantren ini beberapa apa eee sinopsis secara sebekat dan apa eee ada di dalam buku yang buku yang ini nah mungkin eee sekarang tinggal dari teman-teman teman-teman bebas ya ada yang mau ditanyakan terkait dengan isi buku ini atau terkait dengan hal lain yang menjadi bidang dan eee kepakaran dari beliau ini yakni terkait dengan skala sastra entah itu film novel cerpen dan lain sebagainya monggo eee tidak perlu lama ya atau bahasa gpl-gpl ya silahkan yang mau bertanya di depan dulu silahkan satu tengah satu belakang satu saya kasih waktu ya eee berdiri kemudian perkenalkan nama anda asalnya dari mana pertanyaannya dari mana ya jadi saya mengerti mengerti nama saya sama masyarakat monggo binasal dari daerah di mana kerajaan Islam pertama dipisikan daerah di mana kerajaan Islam dipirikan pertama kali gimana itu jadi setelah taluan kami di atlas walisomor itu dimajar itu pertama kali yang pertama yang pertama mengapresi dari apa sisi dari penyelitian yang Bapak menarikkan terutama terkait menjadikan pondok kami dan projek berkonsertasi dari yang Bapak menjadi fokus yang menjadi fokus yang menjadi fokus yang menjadi fokus pertanyaan kami nanti bapak sempat mengatakan berwasa sebagian sebagian tahu monenthalis monenthalis salah satunya yang seperti di Indonesia di situ lebih tempatnya menjalani kehidupan beragamanya di situ itu tidak secara utif tapi justru budaya atau agama Islam yang mereka jalani di situ lebih kepada istilahnya istilahnya penggabungan yang seolah-olah penguasanya budaya atau agama yang paling kita jalani di Indonesia di situ tidak secara utif itulah sempat menjadi simulasi sebenarnya kalau dimandang dari sudut ilmu pesantai mungkin bahan-bahan dari kami itu lebih dari cukup untuk membuka agumen-agumen yang demikian di situ cuma kalau menurut pandangan dapat sebagai budaya sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandangan dan membutuhkan historis dan juga budaya itu kata belakang mereka mengikulkan dunia dan juga membutuhkan kata belakang dan juga cara secara simbol secara historis dan juga budaya untuk membuka mereka ini bagaimana dan juga kalau dibatang dari sebut historis dan juga dari sebut budaya itu ketika masalahnya bagaimana terima kasih yang kedua di tengah yang kedua di tengah dan mohon singkat pada berisi saja terima kasih 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 Islam di Nusantara Kemudian pertanyaan Yang ditanyakan adalah Ketikanya bagaimana Kemudian nomor tiga Dari muncak juwe Bagaimana sikap kita menghargai Karya-karya klasik Jawa Yang justru kemudian Dari sini barangkali bisa untuk Menjadi jawaban Terhadap kaum orientalis Terima kasih Pertanyaannya lebih Disertasi susahnya Terima kasih teman-teman Yang pertama tadi Pertanyaan tentang Apa Komorientasi Komorientasi Kenapa seorang orientalis ini Kok misalnya Tidak hanya Itu maksudnya merendahkan Keislaman Nusantara kita Merendahkan kebasan Kita Kemudian corak khas Islam yang sudah Menjadi mawajah Disini yang sudah cukup Kulturalis Orang yang pertama kali itu Yang kalau pun ada Sebelum mengikutnya Sebelum mengikutnya Nanti harus berbaca Ini ada pengikutnya Banyak kali Itu pertama Kalau kita baca sejarah Kita baca Posepul Rian Itu ada Seneg Horogon Seneg Horogon itu Rektor pertama Bagaimana caranya melemahkan Meruntungan Meruntungkan mental Membuat Anjang Aksor Rikuminya Horogon inilah Yang dipasang oleh Kolonia Untuk menuntukkan semuanya Termasuk Horogon mencap bahwa Tau pada tahun 1801 Mencap bahwa Indusia itu Ketak-sah Loh gimana Kenapa Yang kita itu Banyak Berbahasa Cina itu Banyak Tentang Agdo Tentang Angfi Kalau Mereka Kita itu bisa Bahasa Cina Bahasa Cina Ada Sampai Tentang Banteng Cina Bahasa Mungkin Itu bisa Kalau Kita Mencintakan Aksara Tentang Tentang Ada Bahasa Yang mencintakan Aksara Bisa Gitu Indonesia Punya Aksara 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 Kawi Itu Aksara Kawi Itu Kita baru Setiap 50 Kalau Saya Membaca Ibu Praparica Ibu Sendok Jogok Sampai Pilih Aksara Itu Kalian Udah Beda Ada Sidah Ada Sukurnya Mencintakan Aksara Sendiri Bagaimana Kita Ada Bangsa 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 Aksara Mencintakan Bureng Mencintakan Kalender Punya Kebudayaan Besi Pandai Ini Bangsa Maju Tapi Karena Kita Kayak Nepal Pak Kayak Jalan Kita Dijajar Orang Orang Tari Segini Berhap Lelah Menutupkan Mental Masa Jogok Yang Jogok Ketama Adalah Ada Ngawannya Dan Cek Noprak Nya Nah Dengan 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 Kalau Masih Krakor Dan Ulama Majapai Masih Menyak Tapi Sudah Gitu Sudah Konflik Ternal Belanda Masuk Selesai Krakor Itu Taklur Tinggal Kesantriannya Ketia ini Agak Taklur Coba Baca Sejarah 100 Membrotakan Radam Kolonia Semua Dipimpin Oleh Kiri Pasantai Mulai Pantai Untus Tahun 723 915 Sampai Bahas Masa Satu Wajian Tentang Untuk Para Ketiai Ini Tidak Dihabisi Kitab-kitabnya Didak Dijauhkan Bisa Dijajak Bisa Diringa Pumbukkan Ini Barang Situ Mau Dikasih Berapa Hadiah Goder Dari Pilih Pilih Dari Ratu Itu Pernah Apu Tapi Dia Begitu Datang Panderan Mau Bawa Anjir Saja Tempatan Disuruh Masuk Begit Kalau Menengahkan Akutnya Sebedingan Hebat Anti Antimateri Yang Besifat Kolobial Sombok Mereka Itu Mandiri Dan Kuat Buku Buku Disingkirkan Jangan Dibaca Jangan Keber Sambiri Sambiri Dibuat Tidak 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 Akser 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 Ini Dibuat Jangan Dibaca Kalau Kita Masih Ngomong Baca Sejarah Yang Mengajarkan Di Pesantai Sambal Loko Itu Persidik Tep Gila Jadi Saya Satu Yakin Kwasis Kita Pandir Baca Jawaban Saya Membaca Saya Menitik itu dulu Anda wajib belajar bahasa kalau menyorokok, berdasarkan kawin, itu diajarkan dulu jadi ini nanti saya akan beritahu kembali lagi, mengapa mereka punya jantifikasi mentajir kita kita mengeskipikan rupa, istilah, sinkretis, tumpah, islam budaya keluar, hindu, 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 hindunya adalah, hindu kita ini adalah anaknya macam-macam, dia nanya apa? kolonialisme, tujuannya kolonialisme, itu punya antek, punya mulut-mulut, dan mulut-mulut itu mengkomproduksi terus nah, anehnya sebuah kesimpulan dari orientalis ini diadakan kepada guru besar-guru besar di Indonesia, di UI banyak yang menguruskan dari leder dan kebanyakan kematan, jadi tidak beda terhadap budaya-budaya tidak beda dengan kesalahan kata lain nah, gitu, termasuk saja untuk menjawab, kenapa kok yang seperti ini tidak dimasukkan dalam kesempatan sepertinya yang disisirkan oleh setelah organ dan kawan-kawan, karena ini juga punya kepertingan semua fakta, ini dia, fakta dunia itu kagum waktu itu, bayangin, bukti ini, khusus mengatakan begini bagaimana bisa, ya, dalam banyak puluh-satus tahun, islam di Nusantra menjadi mayoritas diperlukan oleh mayoritas pada tahun 1700-an, itu islam berlaku mayoritas anehnya lagi, bangunan kuno itu masih utuh arca, arca, lecol, 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 lecol candi, 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 candi anehnya lagi singkir-sangkir disini banyak sekali ya sepanjang bulu, pulung ahli mudi masih utuh, kalaupun ada cuma pendengar ke anak-anak di apa lah berjana Allah, masih itu kita, kitab pasti berpuluh setelah, tinggal tetapi islam, diperlukan setelah masyadilan masyadilan masyadu nah, enggak, nanti lihat begitu islam memuasai sehabis dibawangan ateh-hatai, bukan karena semua hal yang locab di persialis itu, di persialis utuh, tapi diperlok secara utuh, kok bisa? ternyata pesantren langsung lebih baik media ya, itu penting untuk pesantren makanya kalau ada penghimpin dari pesantren, jangan lupa gitu ya jadi kita punya penghimpin pesantren bacaan penghimpin pesantren, kadang-kadang lupa sejarah kembali lagi, mau nampak jendak ya, mungkin kan jadi, punya kepentingan? akhirnya yang dimasukkan apa? ulang pulang masalah piwa biar bukan pesantren, sekarang di youtube gitu loh yang gak pernah mau berjalan-jalan lain ternyata muka, kurang ajaran jadi, sebenarnya yang seteri, sebenarnya yang seteri nah, masuk keputin ke tengah, berarti bacaan-bacaan pernah masuk, ya juga pernah ngajir-ngan busur, bacaan-ngan pernah ngajir kayak gitu lah ya tapi, tuh pernah ngajir kan ya 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 jadi, kembali lagi, aku punya punya agendam ya nah, kita-kita pilih, buktinya dibawa ke Leiden masih tersisa di terakon itu tuh dijadikan jimat, satu surah baru boleh dibuka ya kan, ini udah ah, bukan emang Belanda ini jadi, di apa, ini keratuan suci itu, buku-buku kan ratusan ribu, ya kan gak akan bisa sehari banyak di dunia karena kadang-kadang bukanya itu malah satu surah, dua, dua, dua jadi jimat ya di keratuan kasunan kan, buah ya saya sudah punya kesan di pulih cakran negara itu orang yang lombok ya kalau sampai cari pulih cakran negara itu di pulih malah itu bukan bahasa tegon, bahasa Arab, bahasa klasik, bahasa kawin itu bahasa Arab atau misalkan ketiga ini udah mami, orang mami murid sukan kali jajah punya sarah ikhya walaupun jadi 240 sloka itu sekitar 50 jiri pernah dengar sampai? wah, jatuh itu tanya kami yang kami jadi misinya tadi menghancurkan mental bangsa Indonesia di bumi kalau kita mau baca sejarah yang lebih kritis ya kita mau baca kan kemudian film, rilis, kemudian banyaknya judul-judul dari orang Arab sendiri ya, Niki Keji itu orang Iran waktu itu jangan kan abad abad itu cuma seik ya kata Niki Keji dalam islami regionius satu-satunya bangsa besar ya di dunia yang tidak ditakutkan oleh islam islam khalifah itu hanya bangsa nusantara hanya baca nusantara ketika terlihat nampak khalifah umawiyah abdul al-malik itu itu pada waktu 711 menguasai itu semua kita lakukan india kursafawi dan iran persia itu kemudian nanti ke mesir sampai nanti ke purti usmani sampai ke belanj Eropa gitu ya kesamatan kasiya semua itu menurut dia menaruhkan apa? melalui ke Tuhan perang 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 senjata nah di dunia yang terakhir pernah di dunia yang terakhir juga pernah jadi Sultan abu malik ya khalifah usmani memerintahkan Sultan Gabbah ya Sultan Gabbah itu adalah gubernur persia untuk menyiapkan pasukan terhebat ingat disitu sudah muncul peradaban atau kebudayaan sains pedangnya sudah sudah sangat hebat dia banyak ya mungkin lah terbuat dari besi yang paling paling hebat purani nah itu 40.000 pasukan ya mendaraf di acah dari Semarang di acah itu waktu itu memenakukan waktu itu masih siwijaya tiga ya kemudian disini kerajaan kerajaan holing atau kerajaannya ratus simwa itu atau kalimba nah belum sampai mau apa menanggupkan kecatatan bahwa 40.000 pasukan itu yang membawa pedang hebat dan kapal raksasa hebat itu tidak ada apa-apanya dibanding kegelis kepala empu yang yang kecil terbuat ada intan kelas keresnya mereka dari orang inton inton salah literary kepala empu itu dua atau sendiri ini mau di atas masih belum dipakai, udah patah dicatat sama orang-orang orang ini tidak dipaksinya kayak gini, ini tidak cukup usah ditaklukkan, orang mau menaklukkan di berapa bangsa ini tidak bisa, hanya diandang apa yang dihancurkan? iman kekuatannya, mentalnya rendang mental, usah ada selesai anda merasa semua sama orang-orang itu yang ini termasuk dengan buku-buku di kris-kris itu disimpan dihilangkan kris-kris yang sakti itu orang itu itu, kitab-kitab yang kayak gini, kitab itu, kita punya kitab pernah kitab kitab bertani, punya karya bersendiri 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 makanan apa lagi nah ini diruntukan oleh kolonia jadi misinya apa? menguntukkan penjajahan kenapa itu, sejarah itu diwarisi oleh banyak gurup besar-gurup besar yang yang tidak melihat sejarah asal ketip, asal ketip memasuk sejarah-sejarah yang bersifat lokalitas di bidang strategi untuk mendamaikan atau mengislamkan nusantara ini tidak bisa dengan kekuatan lelita tidak bisa karena dengan kekuatan budaya para wali-wali itu atas wali-wali itu kok itu tidak masuk dimana jadi diuropedia yang terpisah itu enggak percaya itu kris-kris itu enggak percaya mereka akan jadi guru saya itu yang luar biasa petang untuk mas Agus yang mencari naskah-naskah kuno saya belajar kursus ini juga termasuk guru saya meskipun dia bukan komometer yang sesungguhnya di kampus saya semangat belajar bahasa kawai ini karena beliau saya tajuk ketika saya menggali ke Bali kok ada naskah-naskah banyak yang kalian baca justru yang membaca itu tahu enggak ada satupun orang Indonesia orang pule kalau sampai ke Ubud di Bali itu ada naskah-naskah santara itu yang baca itu orang Perancis orang Inggris dengan jaraknya dengan kari-kari-kari ini di dalam kemudian ada yang model akhir-akhir ini didatakan bersamaan dengan orang haji yang mulai-lain makanya NPO itu bersifat dengan Komite Dijas itu itu tidak hanya melawan gerakan warna ini tapi gerakan warna ini jadi tujuannya melepahkan mental tujuannya adalah untuk kolonarisme untuk mengambil ekonomi sebagian-banyaknya meskipun kita sudah berdekat nyatanya sudah 390 tahun kita masih dijajah mental kita itu kan gak terlalu gede lihat hidup manjung itu udah minder ditanya kan lihat bukan gede itu udah minder itu mereka kan karena mereka kita-kita gak pernah dihargai bahasa kita ini kan gak pernah dibaca kita gak pernah sejarah dulunya pendidikan kita kan gak pernah sejarah di Jepang karena ada maju itu anak-anak itu udah hafal kita ketak penuh kita ketak penuh itu kita kan diajar suluk-suluk mana ada yang ketau suluk itu yang tebal itu kan ada yang ketau Sultan Sultan itu punya karya itu maklukan Jokowi tapi itu sedang mengharap istripedi apa karya seperti Sultan karyanya itu kan maklumat saya mengumpulkan di Jokowi 18 dari bahasa Arab bahasa Kawi termasuk sara kisah kabel dalam bahasa Arab orang Jawa dengan bahasa Arab banyak seperti itu ya ini dulu sebetulnya hebatnya tapi dicap oleh orang-orang kolonial orang-orang juga itu sudah baik orang yang tidak tahu bahasa Arab huruf digantilah bahasa latin akhirnya kita ini sudah 30-50 tahun cuma punya IED IED itu 50 tahun berat apa banyak profesor bahasa Indonesia gak ada yang diceritakan aksara IED aja dibulang kepada mereka ini kita sudah dibuat pindah berhasil mereka makanya orang-orang seperti sejarah dia mengkritik boleh-boleh saja apalagi kalau kita dari kita tidak mengkritik karena kita sejarah ini kan dibombakin oleh pendidikan nasional dan susukan yang memang itu anak didiknya private girl kalau girl itu kata bahasa jadi sejarah ini kita akan dicerokkan kenapa kamu buat kerja segini ini kita boleh mengkritik private girl saya kritik kenapa nggak saya kritik funding saya kritik termasuk rektor saya Amin Abdullah padahal saya di uji oleh mereka kalau lu juga nggak apa kalau misalnya kantri kan jadi tujuannya adalah untuk manusan kejala sebesar itu penting apa yang alatnya yang kita bisa termasuk tidak hanya bahasa Arab kita kadang-kadang bahasa Arab itu masih susah kalau misalnya dibantu itu sama jadi puluh bahasa Arab pasti pulang apalagi kita disuruh bahasa menoncorkan berusia sama nggak berusia sama nggak ini belum bahasa kaki mental kita perlu untuk belajar bahasa yang punya kita sedikit makanya kita dihabisi mereka ya kita diam saja jadi kita belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh kita tulis pulang dari bahasa Arab kalau perlukan begitu dia juga udah mulai dia membaca kitab proper dalam bahasa Arab bahasa Alkitab salahnya Google jadi alat ID kita sudah dimulai dia menulis membaca kitab proper dalam bahasa Arab bahasa nasional membaca kitab proper dalam bahasa kami tapi tak tahu kalau kamu bisa sampai jadi sekarang lihat kalau kamu sudah pusing tidak tahu sudah pusing jadi tidak ada yang tidak karena mau itu itu tidak ada yang jauh jadi mulai-wali termasuk bahasa Nabi Kudus itu punya temang-temang jawab banyak sekali ini kan punya buku bahasa Arab juga punya bahasa Arab pengguna juga jadi memasai bahasa mulit 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 bahasa jadi saya kira mengisiakan dengan apa? sadar dengan bahasa sadar dengan kejaran apalagi secara turun-turun kita terutama yang indah yang memaliki akrat para wali hal itu saya membaca setelah Dewa Ruji 96 lomba itu isinya ada di dalam kehidupan di Al-Falah ini dan sebaginya ada di dalam tata kenyataan apa yang dimulai baju arwah panjang baju akrat pakai asarat Arab pakai kopia basah dari sahatnya salun itu di warisi di sana salun asal menapa ditutup kekirakan perut perut kencangkan abang berku biar tidak lepas perut 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 berkontrol di bawah di bawah di bawah sana kebagaan baca kata Saun, itu sampe dalam, itu sampe dalam, itu sampe sarai, dengan bahasa Arab Mereka seperti ini, Saun ya? Enggak kan, senang tadi jogol Akelan, ini baju keras, padahal biang ketuk bersama nama Habib, kayak B1 gitu kan Jumlah Leher ini adalah mahkota, jangan kau biarkan iman, ini mahkota Dasar aja bersama-sama ya, ini sampe baju disini ya Saya untuk turun uji ini gak apa-apa ya Takut, ya hasilnya Jadi, tangan ini kenapa, dibiarkan bisa kukul, bisa buat kok, ngetik, bisa ngedit Tolong jangan beli di saya, aku buka dulu kan Kalau nanti bedit, ditutup, gak boleh dibuka dulu Bahaya kalau dibuka aku, maksudnya kita itu baju Cuma pasal tujuhnya sama dia, selanjutnya alfala tidak boleh kakain Lu buka aja, ada gak? Kalau sampe ini tidak pakai, tertutup kayak ini, apa lah sampe? Itu amalan, amalnya, bahasih, pasal, amalnya maasis Mbak, itu mah bisa di sini, bahasa mbak, ini paksa yang baca, ini pakaian Ini nyampuh, sambil di luar donat, kan ini ada yang ada disini ya Ya, mau ngamalkan, habis itu kan disini Boyong, angberayan, terus umur, kembali jaduh, masing-masing Tanya-tanya dulu, disini masih ada disini, ada non-towak gitu Masih ada non-towak gitu, masih ada non-towak gitu Masih ada non-towak gitu Kalau saya simpungan dari beliau, bahwa Cara kita membungkamnya ya, kita Dimulai dari diri kita sendiri, kita mencintai budaya kita Sadar sejarah, dan kita bergantung diri kita sendiri Itu awal untuk agar kita bisa Memukul laut orientalis Jadi, kita jangan rapuh Di dalam, kalau kita rapuh Gampang digoroi Ya, antaranya adalah klang-klang orientalis Semacam ini, sampai langsung kita Tapi, kalau itu sudah, minimal Sebagaimana narasumber itu sudah paham bahasa-bahasa Jawa Sehingga, literatur-literatur Jawa yang begitu Luar biasa menunjukkan nama kita adalah teman-teman saya Literatur nusantara bukan Jawa ya Karena tadi ada logo juga Literatur nusantara Ini kita menjadi bahasa yang Maju sebenarnya Terus setelah tadi, etika penulis Oh itu biasa kan, itu tidak ada unsur Mungkinan sama sekali Itu memang benar-benar real Bahwa memang di ensiklopedi itu Bermasalah dalam hal itu tadi Makanya ya, coba dibenarkan Tidak ada masalah itu Mungkin ada lagi Dari teman-teman yang mau ditanyakan Terkait ini Ano ya, ini yang disampaikan oleh bapak penulis Itu kan sekilas, sekilas, sekilas Karena memang kalau dijelaskan semua Sampai tidak jadi beli buku Sekilas saja Silahkan Tunggu Saya kira langsung singkat saja ya Tiga lagi, tiga lagi Satu, depan, tengah, belakang Yuk berdiri saja Terima kasih 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 sikap Jawa yang terlalu ke Jawa sehingga terkadang hal-hal yang berbau tidak Jawa menjadi salah kalau kita buka itu ya terima kasih ini ujian saya mau jawab yang agak ingin tapi pada kali ini bisa di sebelahnya teman-teman yang terakhir tadi soal nulis ya bagi pengalaman saja semua buku saya nanti banyak kalian yang unang atau beli buat gratis ya unang disambing itu juga kita patut bersedih juga karena ternyata yang menggaungkan etika tidak menerbitkan buku ini melakukan dari teman-teman yang masih menjadi sampil makanya artinya apa? ini menjadi motivasi kita bahwa etika sebagai ajaran dasar ajaran inti Islam itu harus benar-benar kitaungkan tidak cuma oleh video-video saja tapi juga oleh sampil-sampil semua maka kehadiran video disini saya kira sangat luar biasa dan itu tadi beberapa pemaparan yang sudah dapat kita kita dengarkan dan bisa kita ambil kesimpulannya jadi barangkali nanti satu saja yang nanti ada tambahan sedikit satu saja ini yang tadi garis merahnya dari Bapak sumber termasuk etika kita itu adalah ya nanti hutang putih kita kepada kiai cara membayarnya bagaimana diantaranya adalah lihat password yang ada kiainya itu itu unang merahnya disana satu titik unang merahnya disana yang tiga salian dipertarungkan disini sampai saat pribun darah tidak perlu kita yang tadi tentang ini Jawa ini Arab yang Jawa juga punya bersama sendiri dan punya nilai yang sangat agung yang dari Arab juga sama kadang-kadang kita sering menurutkan yang baik dengan yang baik Islam dan Jawa Islam yang kemudian Islam dan Kebangsaan Islam dan Kebangsaan itu dikendulkan dan ini tidak kemudian ini segini selanjutnya etik adanya termasukannya kenapa ini isyarat dari dulu itu sudah dari Jawa itu sudah menginstruksikan kita harus berikut namanya agak amanah kita sedikit saja kita mau cerita kita mau cerita yang terakhir diwanuki yang terakhir Joko pernah cerita Seno sama diwanuki sama kun Juno pernah pernah dengar ini versi diwanuki yang terakhir Joko ini tentang kepatuan dada guru kita tahu dia itu itu ingin menerakai muridnya yang bernama Seno murid yang sangat itu Sandi yang sangat sangat pandai dan pintar yang berbakti itu karena kekuasaan karena ada keusahannya ada apa apa ya konfokasi kekuasaan dimakan oleh su karena dia membahayakan pelak apa kerajaannya Singapura kemudian ini disingkirkan saat ini setutunya terhadap gurunya bayangin apapun dilakukan Seno ini diminta untuk apa ke sebuah lembah lembah itu bernama lembah kerajaan 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 ini ada di pasal tahun itu punya belisah 20 lama di lembah kerajaan 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 ditapurkan sama Seno kok bisa menang dengan rasa saya sebaik itu suwan lagi ini adalah belisah suwan 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 kakek selamat padahal kerajaan ini kan ini apa maka jadi yang luar biasa itu semua yang sakti mandagung tewas ini kan bisa kan bisa ya padahal belum ngajarin ibunya diutus lagi ke gunung ke gunung alumah lagi kita yang suka cuman ya ada di busana pasal busana baju alumah di gunung alumah disini ketemu raksasa ditaklukkan sama senang kok bisa karena sungguh sungguh selesai semuanya balik lagi sopan lagi ilmu apa ilmu yang tinggi kita bisa selamat sampai sampai kemudian terus bisa mudah jadi sampai ketemu naga dan itu naga ini jerman dari iblis yang penantang dewan itu ternyata naga itu ditaklukkan dengan senang juga karena sejujurnya ada gurunya ini yang mau menurut lagi apalagi ingin mencerahkan uman ini bukan apa tapi cerita senang ya senang takut dan ketika dia sudah menakutkan tak dari samudera itu ketemulah dia dewa luci keluar di tengah laut dewa luci itu berpakaian sorban seperti kiai kita nah sementara diwan yang seperti kiai bersorban kenapa kemudian memakai apa ini jala biaya yang tidak memberikan pakaian yang sama kepada santinya tetapi nge sallong ngasih rakyat kelayaan bau panjang pakai koko itu pakai kopi dia sorban kamu sudah menjadi mulitku kamu sudah menemukan ilmu yang kamu dapatkan kamu tidak ada rakyat lamanya kamu balik atas itu menceritakan dirimu itu yang kamu temukan dewa luci kamu juga bersorban kamu juga bersarom bersorca dan berkopi atau berapa nih? kalau orang berjadah, belakon. belakon? KBRT! itu loh, sama orangnya itu kan sama orangnya, tapi juga kan biasa, kan mengaklisasi budaya kita, budaya kita juga yang agung. Nah, itu sahabatnya saya bahas pada sini. Nggak akan bisa, nah artinya apa? bagi, ikut malang guru, malang gurus, malang cair, itu selalu ada barang-barangnya. padahal ini dia yang menyesal, karena dia dapat ilmunya, ilmu, ilmu kan, ilmu kan, ilmu kan saja, ilmu kasar. apalagi bagi ini semuanya baik, bisa kira-kira itu. Jadi, tidak ada di bentuk-bentukan, ini ada di dalam kalifan. Kalifan apa, kurang mengolah mati, jadi pakai pakaian, tidak bagus. Jadi nggak bagus, itu kaos kayak gini itu nggak bagus. Ada di pasal kamera itu ya, nggak boleh pakai kaos kayak gini, nggak ada peran-nya. Itu kan berapa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya yang membuat sampel, karena itu ada di serata tertib. Dan serata tertib, saya punya di Alphala itu, disini ada yang bersahabatnya yang saya ketip dari 8 kita. Ya, ada pembeli. Jadi, tidak lain-lain itu, terus membatalkan sampah itu. Jadi, kita harus dituruti, insyaAllah kita berubah. Apalagi, kalau ada instruksi, atas apapun, harus di, itu, saya, mohon maaf, harus berubah lebihnya. Saya merasa terlalu maaf, ya, buku jelek ini diapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Ya, gue perlukan langsung pertama yang menyampaikan beberapa pemikirannya. Yaa... Ya, nah, dia sebelum penanduan saya itu. Istrinya duduk, ngolot di anak belas Saya ngolot di tepian Setelah selesai saya tepian, lalu saya tidak klosok Istrinya meneruskan kuliah di Jogja Orang pesantren juga aneh Dia juga pesantren, tapi dia tidak berani klosok Kalau sebuah klosok, saya tahu pangannya Alhamdulillah, kemudian Selesai dari Jogja, isinya meneruskan dapat sesuai sesuai sejarah banyak Selesai seluar, perhubungan saat itu Amannya ditinggal, kemudian ditarik dari Jogja Sekarang ke sini juga menjadi dosen di Jogja Selesai dari Kenapa dia tahu tentang klosok di antaranya? Dia ke sini minta, bagaimana arsan klosok saya kasih Akhirnya dia tahu arsan klosok Mungkin setelah selesai ini, bayarannya berkembangkan saya Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi apa yang disampaikan bahwa Ini kaya itu ada di klosok, itu tidak usah Dan barang-barang itu tidak ada di klosok Itu untuk sekarang, sebab saya sudah banyak pelasakan Pertanyaan waktu itu saya dikirim maktabah yang utus keindahan jaya Orang menutup bahwa dikirim keindahan jaya Perang-tama dikirim keindahan jaya Arsan klosok dikirim keindahan jaya Saya bikin, pikir seru saya, waktu itu masih punya anak dua, dan yang satu baru lahir. Akhirnya guloran saya kejawab. Asalkan semua masalah ini ACC, siap, saya berangkat. Guloran karena perhitungan saya, tapi di sini ada anak saya kecil-kecil. Nah, dua-dua lagi tau-tau semua masalah saya ACC, nangis saya. Kira-kira 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 kira-kira. Seorang kira-kira kira-kira, anak saya masih kecil-kecil. Bahkan yang paling manis saya, saya suami diajak suami yang muda, siapa. Saya doa ya itu, Pak. Sebelum kamu berangkat, saya doa ya itu. Jangan-jangan kamu nanti ke sana, nggak bisa balik. Kira-kira 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 kira-kira. Saya doa ya, saya doa ya. Aku madiri dan saya. Padahal istri saya masih cantik, Pak. Nah, sebelum saya berangkat, Sebelum saya berangkat, Mu'in dari saya pakai naik, saya mohon maaf, Pak Ustadz. Ini belakang diri naiknya apa, Pak Ustadz? Maaf, maaf, teman-teman. Padahal pulau Aliyah itu belum ada sepuluh bulan, sudah pindah ke Telosok. Tidak punya ijazah Aliyah, tidak punya ijazah Aliyah, tidak punya ijazah Aliyah. Pak, ini saya kesungguh anak ijazah. Apa kesungguh? Maaf, saya ingin. Kau tanya, abilah mendidikan ahli, apa? Tau, mohon maaf, Ustadz. Kalau punya ijazah Aliyah itu, Apabila Ustadz punya ijazah Aliyah, Orang-orang kayak, Tau, mohon maaf, Waktu itu diakur, Bah sebabnya ijazah Aliyah. Tidak punya ijazah Aliyah, Luhtub, ternyata masalah. Tau ternyata opi, Namun kaya sedang Piru Zanah. Tauh, ada diakur, Tauh, ada diakur, Tauh, ada diakur. Tauh, ada diakur, Tauh, ada diakur, pahamnya mereka adalah sarjana pendidikan agama, padahal sarjana kodong asing sarjana kodong asing ya itu kalau paham itu jatuhkan di bulu, jatuhkan video-bulu ya itu kamu terbanyakan sebuah banyak, tonton akhirnya sudah kalau begitu kamu pulang dari nilai daya, kuliah kamu saya sudah mengundi dengan setai jadi, termasuk ke sekolah terdapat banyak yang terdapat, akhirnya hanya beberapa mahasiswa yang menurut saya karena dari pada nilai daya daya, termasuk dikorbankan untuk mengikut dikorbankan itu saya, beberapa anak, karena yang hidup sudah tangga tahan, anak pun lu badan siap akhirnya saya menemukan akhirnya 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 saya selamat dan disana menikmati, ternyata saya sempat jadi orang dianggap disana sempat kalau dikonser yang masih jelek dikendalian pada nilai kurang dari sana, kemudian saya dipanggil kuliah Pak Marto Pak Marto Pak Marto, ini ada tawar Pak penjalanan kan sudah majar di pondok lama eh, saat ini Pak bisa dikendalian tempuh, dua kali selesai asalkan semua maka kuliah yang berbau agama bisa sampai tempuh dengan satu semester ujian saya saya lihat semuanya masa saya diubah semuanya bisa suatu ujian ah, kayak gini 55 SKS Saya ok saya masih pelas�as pelajaran pelas rapat ini mah modalnya belumbot bak ya keselesai maksudnya modalnya i tikmat adalah baroklahnya yang gimana mereka sudah harus berikan cerita baroklah yang saya sudah dapat bercanya contohnya pas ujian terakhir bahasa Inggris ehnya tulis lisan nek tulis orang musuh di belas lah musuh kira enggak anak musuh di belas sama mau diri toh pas ujian terakhir bahasa Inggris ayuh ya Allah dia mana saya bahasa Inggris mulai tetap biremburum aja prosok lain bahasa Inggris gak paham juga akhirnya saya kemana toh ini ada tugas waktu itu buru bahasa Inggrisnya perutuan orang ini gini wah ini orang ini lumayan buru bahasa Inggris orang ini lumayan saya cari dari belita lah semua halamannya mana belita begitu sampai di rumahnya Assalamualaikum disana begitu saya masuk keluar dari kamen suaminya ketemu saya itu jalan dari ternyata luniposo akhirnya terkini nggak jadi jelisah, langsung mau ilmu asana selalu beropak iya kan? beropak apelah hati yang sebenarnya memang akran yang harus dipertahankan beropak beropak pesannya harus dikali akun saya sudah tahu, saya anak-anakku sekalian ini juga ada informasi bahwa beropak pesan diri kita sudah memanggara saya sudah berapa ya? mau jangan bingung manusia kuliah tanah sudah memandang lu harus diadilin sudah punya diadil S1 ya S1 ini saya test for I.I.F bahkan berarti bolak-balik molokan lu wali taipa S2 tesnya cuma satu gratis semuanya tesnya tak perlu waham tesnya tak perlu waham kalau stres tes juga gratis lho Wallahim sudah datang menunggu saya pak saya tidak malas mikir sudah mikirnya anak saja mumet saya inilah inilah kocok-kocok hati cuma ada beberapa teman-teman waktu hubungan kami aponot dirboyo aponot manjur aponot liga dan sebagainya banyak yang kuliah memang sebagaimana maskah itu tadi ceritakan kelemahan kita adalah yang lain sayangku kuliah ini menerat skripsi judulnya konser adil sebagai syarat poligami karena saya pikir saya kayak poligami tapi takut berapa bayang-bayangnya konser adil sebagai syarat poligami termasuk diantarnya yang saya dapetin dalam hal ini misalkan saya tumpukan semuanya ayo bantu aku ternyata teman-teman sudah dipotong kelemahannya tak kalah mengusun segerus itu kelemahan tidak akan kalah tulisnya maka ayolah belajar masyarakat segerapan kambil musuh ini mudah-mudah saya diusun sama nomor segera aduh saya ini punya satu pengen ditantang Pak Manan itu kita mahasiswa cowokan rumah yang ada ilmiahnya Pak Manan nantang saya gitu padahal saya juga tahu siapa yang mau bagi Pak Manan terbelakang saya tahu masyarakat saya juga punya judul ini mau saya jadikan siapa tapi saya pergi lagi tidak jadi sama sekarang ada beberapa orang anak-anak yang bergantung saya waktu itu saya tidak bergantung di belakang saya itu lakar-lakar semuanya cerita layak saya baru aja pulang lakar tolong kirimkan ekopedi tentang masalah pelayangan apa di semak apa di masalah dan sebagainya itu tidak terbal dan sekarang saya sedih baca dan ada apa ini kalian harus mudah enerjik yang senang jangan meskipun kalau pakai kok ya kok pakai sarungan ternyata saya sudah biasa saya kalau terbang pakai sarungan dengan tangan dan terima kasih apa yang diberikan kepada teman-teman masak saya tidak bisa menambah motivasi kepada anak kita membawa Semangat dan sehingga meskipun tidak berdiri bodoh tidak kalah Dilewacara kelemahannya, tidak kalah wawasannya kelemahannya Demikian kita harus bersama-sama berdoa Mudah-mudahan hajar ini berjalan pahmi Kutasungan Allah, Yimiyah Al-Faduhat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi, ia berhubungi, ia berjalan dengan suratah Suratul Ab Standalnu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim danishatirin Alhamdulillahirrahmanirrahim mesejati walaupun kecil jika ya berharga walaupun namAAAA wala 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 hawa ujian pokoknya selamat menikmati sajid nah Al-Fatihah 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 Terima kasih.